Gubernur DKI Jakarta Basuki Ceputnama melepas keberangkatan pentingan asal DKI Jakarta yang akan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS 13 di Balai Kota DKI Jakarta Jumat 4 September 2015. POPNAS 13 akan berlangsung di Bandung, Dawa Barat 9 hingga 19 September mendatang. Atau POPNAS 13 asal Provinsi DKI Jakarta berjumlah 250 orang ditambah dengan ofisial. Gubernur DKI Jakarta Basuki Ceputnama mengatakan dirinya memberikan target agar Provinsi DKI Jakarta kembali meraih pilar juala umum. Menurut Basuki, Pemprov DKI Jakarta terus menambah tempat olahraga bagi masyarakat, termasuk dengan melakukan pembelian lahan baru. Dibasuk Basuki menambahkan saat ini tengah diperbanyak ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA yang dilengkapi dengan sarana olahraga. Tahun 2015 ditargetkan 60 RPTRA selesai dibangun. Selanjutnya tahun 2016 mendatang akan dibangun 150 RPTRA. Nantinya di setiap wilayah akan terdapat RPTRA berukuran besar dan kecil. Tergantung kalau memang punyanya masyarakat, ya kita nggak bisa ambil. Jadi kalau dia mau jual pada kami, pasti kami beli. DKI pasti beli. Dan DKI juga sekarang membangun banyak ruang publik terpadu ramah anak. Itu semua ada sarana olahraga untuk kampung-kampung ini. Jadi tahun ini bisa diselesaikan 54 lagi, pada ada 60. Tahun depan kita mau diselesaikan lagi RPTRA 150. Dan selain ada yang besar, dia ada yang versi kecil-kecil kampung. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Tim Merita Jakarta melaporkan. Kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi, Pemirsa Prof. Ikrar. Betul tidak Anda mencium juga memang kepindahan PAN ke pemerintah ini sangat kental dengan aroma transaksional? Ya kalau dibilang transaksional nggak juga ya. Kenapa nggak juga? Sebetulnya kan waktu mau pemilu presiden, Pak Hatar Jasa kan sebenarnya juga pengen menjadi calon wakil presidennya Jokowi. Cuma kan karena pada saat itu, apa namanya itu, hirup pikuk politik sedemikian dasarnya, perhitungan politik juga demikian besarnya. Makanya kemudian akhirnya yang dipilih oleh Pak Jokowi adalah Yusuf Kala, jadi calon wakil presidennya. Dan karena itu kemudian PAN bergabung dengan Gerindra. Dan kemudian saya ingin mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh teman saya Reza Patria itu juga ada benarnya ya. Yang mana? Begini, sebetulnya persoalan antara KMP dan KIH itu sudah mulai cair ketika Pak Prabowo itu mau hadir di dalam sumpah presiden dan wakil presiden di MPR. Itu adalah titik pertama, titik awal pertama mencairnya hubungan antara dua elit politik yang pernah bersaing itu, antara Prabowo dan Jokowi ya. Dan kemudian kalau Anda perhatikan juga ya, memang namanya politik pasti there is no freelance gitu ya, tidak ada makan siang yang gratis ya. Saya beri contoh misalnya sikap Pak Prabowo, sikap Abu Rizal Bakri, itu kan juga ada konsesi-konsesi ekonominya juga. Jadi itu yang harus kita lihat ya. Dan perubahan dari PAN itu dari bergabung dengan KMP ke KIH, itu juga bukan karena, tadi saya katakan, bukan karena misalnya terjadi perubahan pasca Kongres. Walaupun memang pasca Kongres itu menjadi lebih mengental lagi, karena kebetulan ketahumumnya bukan lagi Pak Tarajasa. Nah, dan kemudian kalau kita lihat ya, disitu ada Mas Hustrisno Bahir yang kita tahu adalah pentolan juga yang mendukung pasangan Jokowi-JK di dalam pemilu presiden kemarin ya. Dan sekarang dia menjadi ketua majelis partai. Majelis pertimbangan. Majelis pertimbangan partai. Jadi disitu juga kita bisa lihat ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga misalnya posisi Pak Amin sendiri ya, terlepas dari pernyataan-pernyataan beliau yang kadang-kadang begitu pedas, begitu ya kadang-kadang orang bilang bisa berubah dari kanan ke kiri ya. Tapi ada satu hal yang buat saya harus kita juga respect dari Mas Amin ini ya, bahwa beliau itu juga memang concern dengan persoalan persatuan Indonesia ya. Itu bisa kita lihat bagaimana beliau waktu tahun 97 itu mengajak kami, termasuk juga saya di LIPI ya, untuk bergerak menjatuhkan suatu misalnya. Jadi disitu melihat bahwa pada titik di mana negeri ini dalam krisis, apakah krisis ekonomi dan krisis politik, disitulah kemudian nalar sehat dari Mas Amin itu juga. Jadi itu yang juga harus kita perhatikan. Dan jangan lupa ya, partai-partai di Indonesia itu terbelanja bukan karena persoalan ideologi yang memang beda seperti dua salian antara partai buruh dengan liberal nasional, tidak begitu. Kenapa demikian? Karena memang koalisinya itu sangat cair, sangat ditentukan oleh kepentingan politik jangka pendek ketimbang persoalan yang memang sangat ketat. Berarti, Prof, ketika disebutkan ini adalah koalisi permanen itu sama sekali, tidak ada ya? Polisi permanen di dalam-dalam politik Indonesia ya, apalagi pasca reformasi ini. Walaupun memang kalau kita lihat dalam sejarah politik, baru pertama kali sebuah partai politik itu pindah tempat, itu pasca pilpres. Yang ini saya katakan di sini, memang Golkar memang terjadi, dia pindah dari misalnya dari kelompok yang berkontestasi, kemudian masuk ke dalam pemerintahan. Tapi maksudnya Golkar itu kan di awal pemerintahan ya, baik itu pemerintahan SBYJK ataupun SBY Budiono. Tapi apa yang terjadi dengan PAN itu memang baru terjadi sekarang ya, walaupun buat saya itu tidak mengejutkan. Kenapa tidak mengejutkan? Tadi saya katakan bahwa... Karena historisnya sudah panjang? Betul, historisnya cukup panjang, ditambah lagi situasi politik di internal PAN sendiri, kemudian situasi politik nasional sendiri, dan itu yang menyebabkan makanya perpindahan itu bisa saja terjadi. Dan buat saya, ini adalah suatu aset yang cukup baik buat Jokowi, karena kepercayaan diri dia sebagai presiden akan bertambah. Dan Anda juga tahu ya, terlepas dari Anda, kita bisa pro dan kontra ya, itu juga berarti di dalam KIH, yang selama ini suka ngeyel juga, ada kelompok-kelompok yang suka ngeyel, itu tentunya akan berpikir juga. Jadi Anda sepakat ketika disebutkan bahwa yang menyebabkan kegaduhan politik di DPR itu bukan hanya KMP dengan KIH, tetapi di dalam KIH sendiri. Betul, dan itu sangat betul. Kenapa saya katakan sangat betul ya, Anda lihat aja bagaimana pernyataan teman-teman PDIP di dalam DPR sendiri ya, yang kadang-kadang... Bertentangan dengan pemerintah justru? Bukan cuma bertentangan, kadang-kadang dalam membuat pernyataan terhadap presiden atau menteri dalam kabinet itu, itu melebihi kadar sebagai partai pendukung, bukan partai itu lagi ya. Jadi itu terjadi, termasuk juga dalam hiruk tikuk persoalan buas ini. Sekarang saya ingin ketanggapan, tadi dikatakan Mas Riza tidak ada makan siang yang gratis, Mas. Jadi gimana, Pak menjawabnya? Kita belum pernah tuh diajak makan siang. Tapi begini, dukungan kita awal dan kemudian sekarang bergabungnya kita ke pemerintah itu, sampai ini yang kita katakan dari awal adalah unconditional. Tidak ada kondisi, tidak berharap syarat terkait dengan dukungan dan bergabungnya kita kepada pemerintah. Jadi kalau dikatakan memang di sini tidak ada free lunch, memang mungkin konsep itu ada, tetapi pembahasan dan komitmen kami untuk bergabung kepada pemerintah tidak terkait dengan persyaratan apapun. Belum sampai membahas, nanti PAN akan dapat apa dari pemerintah, posisi apa, begitu? Kita tidak dalam tahap untuk membahas itu pada saat kita bergabung dan rasanya kita juga tidak akan mencarahkan. Tapi ke depannya mengharapkan tidak mendapatkan sesuatu? Tidak ada harapan sesuatu, tidak. Lalu Mas Edy, kalau misalnya bukan alasan karena ingin mendapatkan jatah posisi, lalu apakah karena alasan tidak ada masa depan di KMP? Saya tidak dalam posisi itu mengatakan tidak ada masa depan ya. Masing-masing kita ketika berada dalam KMP, kita sudah merasa bahwa KMP itu sangat solid. Dalam menyuarakan beberapa hal terkait kondisi perekonomian, politik, sangat solid. Dan satu suara selalu. Satu suara kan, bukannya dalam KMP ada Golkar, ada P3 yang sedang dualisme ini? Oh, KMP itu kan di dalam KMP yang kita duduki itu pada saat itu kan ada Golkar-nya Pak ARB dan P3-nya Pak Jan Farid. Jadi itulah soliditas kami di sana. Ketika kita membuat suatu keputusan dan mengkomunikasikan keputusan untuk keluar dan menjalankannya, itu sangat solid. Sebetulnya kan Anda bilang sangat solid, tapi kenapa ketika PAN ingin bergabung ke pemerintah, KMP ini tidak diajak komunikasi? Ya itu masalah pertama, bagaimanapun juga kita mengkomunikasikan, bergabungnya kita ke pemerintah itu kepada siapa kita bergabungnya. Itu kepada Presiden. Jadi memang secara etika, beliaulah paling pertama kita sampaikan hal tersebut. Nah setelah itu kita sampaikan kepada berbagai pihak lainnya. Seperti saya menyampaikan juga kepada Sekjen Golkar, kemudian saya juga sudah bicara dengan Ketua Presidium KMP, Pak Abruzul Bakri, dan kemudian juga Pak Ketua Umum, Pak Zulkifri Hasan, berbicara dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi kita setelah itu mensosialisasikan langkah kita. Ada pertentangan nggak di PAN sendiri? Bukannya kan seperti Prof. Inral bilang, Amin Rais ini cukup kencang sebetulnya kepada pemerintah. Jadi dalam internal PAN sendiri sebetulnya solid tidak untuk bergabung ke pemerintah? Di internal PAN solid dari segi DPP. Pak Amin, responnya bagaimana sih Pak? Pak Amin, pokoknya begini, kita itu menerjemahkan visi Pak Amin yang mengatakan bahwa sekarang sudah saatnya kita melakukan responsibility sharing. Jadi tanggung jawab itu kita bagi semua, agar kita semuanya memiliki andil dalam membangkitkan perekonomian yang sedang terpuruk ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Amin, apa yang dilakukan oleh kita itu sejalan. Oke, bagaimana dengan Kubu Hatta Rajasa? Solid juga mendukung keputusan Pak? Sudah ada pembicaraan kemarin antara Ketua Umum dan Pak Hatta Rajasa. Dan Pak Hatta Rajasa pada prinsipnya tidak ada kontroversi, tidak ada pertentangan dalam langkah yang dilakukan oleh Pak Zulkiflasan bersama DPP PAN. Mas Riza? Mas Riza? Halo? Halo, ya gimana? Oke, Mas Riza. Ini kan PAN belum secara resmi mengajak berkomunikasi partai KMP ya, untuk sebelum pindah. Tanggapannya seperti apa, Mas? Sakit hati nggak sih? Tiba-tiba udah pindah saja, padahal belum diajak komunikasi? Jadi yang pertama ya, bagi KMP, apalagi Pak Gerindra, apalagi Pak Prabowo ya, Sejak awal beliau, Pak Prabowo, menyampaikan kepada kami, Kacar Partai Gerindra ya, Gerindra harus siap bahwa pada saatnya nanti, begitu, satu saat, akan ada partai yang keluar dari KMP. Jadi sudah memprediksi, Mas? Pak Gerindra siap, kalaupun harus sendiri, gitu. Singgal sendiri? Ya, kemudian yang penting, bagi beliau, bagi kita Gerindra ya, bukan berada di dalam atau luar pemerintahan. Yang penting sejauh mana, partai Gerindra dapat menyuarakan, dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, mesejahterakan masyarakat. Jadi kalau pergi ke dalam pemerintah, justru tidak mesejahterakan, tidak memberi solusi, bahkan mohon maaf ya, membuat pemerintah, itu jauh tidak bijak, begitu. Nah, jadi itu yang sering beliau sampaikan. Kemudian yang kedua ya, ya kalau masalah belum soan begitu, belum lapor, ya saya kira itu masing-masing punya cara lah ya. Tapi nggak sakit hati, Mas? Kalau Pak Prabowo, kalau? Nggak sakit hati, Mas? Enggak, enggak. Kita sudah paham, kalau untuk PAN, kami sudah di KMP, kami mengerti bahwa PAN sejak Pajul Jajik Ketua Umum, kami mengerti, bahkan kami meyakini akan ke pemerintah, gitu. Oke, Mas Riza, saya ingin nanti minta tanggapannya, apakah betul ini sebetulnya ada pendapat-pendapat yang mengatakan KMP ini semakin pecah saja nih? Dengan keluarnya PAN dari KMP, masih solid kah? KMP masih punya kah? Masa depan KMP? Oke, dijawabnya nanti mas, dijawabnya nanti ya, usai jeda terbihan dulu, kita harus jeda terbihan dulu pemirsa, tetap bersama kami.